Halo guys, balik lagi sama saya Irvan, tentunya di channel Gadget Jadi di video kali ini kita bakal memperhetelin ya, HP Poco C65 HP ini dilaunching di harga Rp 1.399.000an cuy Kalau dilihat-lihat nih dari segi speknya mirip banget ya sama Xiaomi Redmi 13C Waduh, apa jangan-jangan ini cuma ganti skin doang ya nih kedua HP ini Karena kalau dilihat-lihat dari perbandingan harga ya lumayan lah ya untuk beli cilok Perbandingan harganya tuh ada di Rp 100.000an Yaudah yuk kita unboxing terlebih dahulu HPnya cuy Oh iya nanti di video ini saya bakal bandingin mesin dari HP Xiaomi Redmi 13C dan Poco C65 ini Apa emang kedua mesin dari HP ini sama gitu cuy Karena di beberapa reviewer ya udah ngebandingin ya dari segi fisik dan segi software itu hampir-hampir mirip di kedua HP ini Yaudah pantengin terus videonya, tonton sampai akhir dan jangan lupa di klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya cuy Nah jadi ini dia di paket pembeliannya tentu aja kita dapat unit HPnya, disini saya ambil yang warnanya ungu ya cuy Nah terus ada apa lagi nih, wow ternyata dapat banyak juga nih di paket pembeliannya Nah disini ada hashtag pokonya beraksi, terus ada ucapan selamat datang, oke mantep Dan ada stiker pokonya beraksi disini banyak banget ya, poko-poko, cakep sih dikasih stiker Terus ada juga kartu garansi yang bakalan gak kepake setelah HP ini kita bongkar Dan ada juga nih buku petunjuk ya yang gak pernah dibaca juga sih sebenernya Selanjutnya kita dapat adapter charger, nah disini adapter chargernya cuma 10W doang Padahal ini HP udah support fast charging 18W, waduh pelit banget sih Yaudah lah gak apa-apa, terus ada juga kabel USB 2 Type-C yang dalamnya masih warna putih Tapi ya cakep lah ya, yang penting kita dapat adapter charger dan kabel itu udah cakep banget cuy Selanjutnya nih di dalam koteknya udah gak ada apa-apa lagi ya cuy, selain SIM card Exector Nah jadi ini dia penampakan dari HP-nya dan ini nilai jualnya atau point selling dari HP Poco C65 ini Untuk warnanya sendiri, kenapa saya pilih warna ungu? Ya gak apa-apa sih biar ngejreng aja biar enak dilihat Sebentar saya lepasin dulu ini stiker EMI-nya Tapi memang first impression saya ini mirip banget sih sama Redmi 13C kemarin Nah ini setelah saya bandingin ya, back cover-nya bisa dipakein Dan yang beda tuh cuma tulisnya Redmi sama Poco-nya doang cuy Kalau emang nih HP dan mesinnya nih sama Apa kamu lebih pilih Poco atau Redmi 13C? Karena ya lumayan sih, perbandingan 100 ribu bisa beli screen protector atau adapter charger yang 18W Tapi emang sih, si Poco ini gak ada dijual di store offline Adanya cuma di store online-nya Xiaomi Jadi kamu gak bisa ngecek langsung barangnya kayak beli di store offline cuy Ya itu terserah kamu lagi sih, uang-uang kamu Yaudah yuk kita lanjut aja dulu liat di bagian slot SIM card-nya Nah jadi si Poco ini ternyata pake triple slot SIM card cuy Jadi dia bisa pake SIM card tambahan Ya mirip sih, dan saya liat lagi ini mirip banget Dari segi tulisannya tuh juga sama aja Dari Poco dan Xiaomi Redmi 13C Ada tulisan face to screen sama TF Ya ini gak ada bedanya sih dari kedua slot SIM card HP ini Mungkin ya cuma kebetulan aja Dan di ujung pangkalnya juga ada silka red Sama juga warnanya mirip-mirip Bukan mirip-mirip sih, ini emang mirip banget Yaudah lah yuk kita bongkar aja nih HP ini Saya sendiri sih memang penasaran banget sama Poco CE65 ini Apa emang cuma ganti skin doang ya ke skin elite-nya Poco dari Redmi 13C Nah disini saya pake blower atau hot air nih Alat biasa dipake sama tukang service HP Fungsinya ya untuk manasin Biar mudah kebuka lah lemnya itu Biar lemnya tuh jadi mencair Panasin aja di sekelilingnya dengan suhu yang jangan terlalu panas banget Nah setelah itu congkel nih di bagian pinggirannya nih Congkel aja kayak gini Sekeliling HP ini Oh iya nih saya cuma mau ngasih tau ya Kalau emang nanti kedua mesin HP ini sama Saya gak bakal lanjutin videonya cuy Karena emang ngapain gitu kan sama aja Kamu bisa liat aja nanti di video yang Redmi 13C waktu saya bongkar Dan akhirnya nih kebuka juga bagian back covernya Tapi setelah saya liat emang ini mirip banget sama Redmi 13C Untuk bagian belakang back covernya juga mirip banget Malah hampir mirip 100% nih kalian bandingin aja Terus untuk bagian depan back covernya ya Paling saya bilang tadi bedanya cuman di tulisan Poco sama Redmi-nya doang Terus nih saya coba pasang nih back cover Redmi ke mesin Poco ya Ya masuk-masuk aja gitu cuy ya cocok-cocok aja Cuman ya memang warnanya jomplang Waduh jangan-jangan mesinnya sama lagi Yaudah yuk kita lanjut aja eksekusi HP-nya Terus saya mau bandingin nih frame dari Redmi dan Pucu C65 Ya emang gak ada bedanya lagi Lagi-lagi sama mirip banget Dari modul NFC-nya sama Grafit sheet-nya sama Yaudah ini memang sama cuy Selanjutnya saya bukain dulu semua skrup-skrup di HP ini Biar kita bisa liat mesin dari Pucu C65 ini cuy Disini skrupnya juga hampir-hampir mirip ya Atau memang sama warnanya warna hijau Tapi nih jika mesinnya sama Kalian sendiri pilih Pucu atau Xiaomi Redmi 13C Tapi kalau saya pribadi sih saya ambil Pucu ya Karena memang harganya lumayan sih 100 ribu gitu kan Tapi balik lagi sih ke pilihan masing-masing Kalau kamu memang orang yang suka beli di store offline Ya tinggal pilih aja sih Redmi 13C Nah jadi ini dia penampakan dari belakangnya ya Setelah back covernya dibuka Disini ada Grafit sheet Terus disini ada NFC Dan apa lagi ya Kemarin juga udah saya jelasin sih di video Redmi 13C Untuk warna skrupnya juga sama Bukan warnanya doang sih ya sama Ukurannya juga sama Ini emang skrup yang sama sih menurut saya Nah jadi yang kiri itu punya Redmi 13C Dan yang skrup yang kanan punya Pucu C65 cuy Nah selanjutnya kita bakal bukain framenya dulu Nah bukanya ini dicongkel aja deket bagian slot SIM cardnya Karena disini ada celah buat nyongkelnya Congkel aja di sekelilingnya kayak gini cuy Nanti bakalan terbuka sendiri Karena disini ada pengait Buat ngaitin frame ke bagian bodi depannya Ya walaupun kadang beberapa kasus bukanya tuh rada susah Tapi setelah terbuka gini hati-hati Karena dia pakai fingerprint scanner di tombol Hati-hati fleksibelnya putus Kita buka dulu fleksibelnya Nah jadi ini udah kebuka kayak gini Selanjutnya saya mau bandingin nih bagian dalam frame dari Pucu C65 dan Redmi 13C Ternyata setelah kita lihat-lihat Ya emang nih keduanya gak ada bedanya sama sekali Di bagian mana pun gak ada bedanya Yang bedain cuma warnanya doang cuy Jadi emang fix HP ini sampai sini HP yang sama ya Sampai-sampai ya nih tulisan kode di bawah modul NFC-nya pun juga sama cuy Dan ini penampakan dari kedua mesin HP ini mirip banget 100% Ini saya bandingkan kiri-kanan Jadi si Pucu ini juga pakai baterai mereknya Xiaomi Dan nanti saya juga coba pindahin mesin Xiaomi ke LCD-nya Pucu Apa? Compatible gitu ya Terus nanti kita tes modul kameranya juga Kita pindahin Apakah bisa gitu? Mesin Xiaomi ini nyala di LCD-nya Pucu Yaudah yuk kita langsung aja gaskan Disini saya coba lepasin dulu semua soket-soket di mesin ini Dan jangan lupa juga dilepasin antena di kedua HP ini cuy Karena kalau gak dilepasin antenanya bakalan putus gitu kan Lepasinnya pakai pingset tinggal dicongkel kayak gini Nah gampang kan Kalau ngomongin build quality dari Xiaomi ini Ya gak usah diraguin lagi lah cuy Build quality-nya itu cakep banget Papan PCB-nya udah warna hitam ya Saya sendiri suka banget sama papan PCB yang warna hitam Terus di bagian baterainya juga udah dikasih stiker buat narik baterainya ya Jadi gak kesusahan tuh Kayak di Itel yang kemarin kita review Dan ini dia penampakan dari mesin Redmi 13C dan Pucu C65 Disini saya mau pindahin ini Mesin Redmi 13C ke LCD Pucu C65 Apakah compatible gitu? Itu bisa berfungsi dengan baik Yaudah kita langsung aja Ini saya pasang dulu soket LCD dan soket baterai dari HP ini cuy Selanjutnya tinggal kita pencet tombol powernya Dan jeng 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 apakah berhasil? Ya ternyata nyala Ini emang cuman yang ngebedain cuman firmware dan casing belakang atau backover belakangnya doang Wow Cuman nanti kita tes dulu apakah masih berfungsi ya Kayak touchscreen atau kameranya gitu Takutnya gak berfungsi kan? Dan setelah nyala atau screennya aman-aman aja Terus kita cek di bagian kamera juga Oh ternyata aman-aman aja cuy Ya walaupun nih begitar kenapa ya? Oh ternyata kameranya gak span ya pada tempatnya Nah ini udah aman kameranya aman Emang sama sih Kayak compatible LCD dari Pucu C65 ke Redmi 13C Nah selanjutnya kita bakal buat eksperimen nih Pindahin kamera Redmi 13C ke bagian mesin Pucu C65 Apakah bisa berhasil atau enggak? Yaudah kita tes terlebih dahulu Yaudah langsung aja kita lepas nih kamera dari mesinnya ya Dari mesin Redmi 13C Dan kamera dari mesin Pucu C65 Eh kebalik sih tadi kan kita udah balik ya Nah jadi ini kamera dari Redmi dan ini kamera dari Pucu C65 nya cuy Yaudah kita pasang kita balik Apakah compatible juga atau malah gagal? Yaudah kita tes aja langsung lah ya siapa yang tau gitu kan Terus kita gaskin aja nyalain HPnya Oh iya nanti video ini bakalan saya percepat Karena emang nungguin booting dari HP ini lama banget Karena HP ini masih pake EMMC belum UFS Dan disini kita udah pindahin kameranya nih Dari Pucu C65 ke Redmi 13C Apakah compatible? Tapi diliat lucu juga ya Ini mesinnya mesin Redmi Bodinya bodi Poco gitu cuy Yaudah nih HPnya udah nyala Langsung aja kita tes kameranya Disini saya deg-degan sih Apa bisa gitu ya dalam hati saya Yaudah kita tes aja nih kok gelap Dan ternyata Oh ternyata bisa cuy Nyala kameranya cakep Berarti emang udah bisa dipastiin ya Kalau kedua mesin dari HP ini sama Bisa dibilang C65 adalah Redmi 13C fix Cuman beda skin doang Udah valid no debat gitu Yaudah mungkin video ini sampai sini aja kali ya Yang butuh penjelasan nih sama video pembongkaran Atau video turn downnya bisa langsung aja cek di video pembongkaran Redmi 13C Karena emang nih sama aja kedua HP ini Kesimpulannya Ya itu terserah kamu mau ambil C65 ini Atau Redmi 13C Ya buat yang gak suka nunggu lama-lama Bisa ambil Redmi 13C Tapi buat yang suka nunggu dan mau belanja online Ya saran saya ambil Poco C65 Karena range harganya tuh lumayan jauh ya 100 ribu Lumayan cuy bisa beli aksesoris Kayak case, screen protector Ataupun ya adapter charger yang udah 18W Yaudah sampai jumpa di next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax